Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuwayan memang banyak tetapi bekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang ampunya tuwayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuwayan itu. Hari ini saya mau mengajak kita Bapak Ibu, tema kita adalah jadilah kereja Tuhan. Saya mau mengajak kita untuk merenungkan dari mulai dari ayat 37 ini. Matius pasal 9 adalah ayat yang sering dikutip juga. Matius 9 ayat 37 sering dikutip ketika bicara soal misi. Minggu yang lalu kita bicara soal amanat agung, bicara soal panggilan Tuhan kepada kita untuk memberitakan ajaran, dan menghidupi ajaran anteladan Yesus di tengah dunia ini. Dan ayat 37 dari pasal 9, ini ayat yang disukai. Tuwayan memang banyak, tapi pekerjanya sedikit. Ada banyak tuwayan, lihatlah ladang sudah menguning. Kalimat seperti itu sering disukai dan sering kita dengar. Saya mau mengajak kita untuk merenungkan dengan seksama kata tuwayan di sini. Tuwayan ini maksudnya apa? Ketika Yusby berkata tuwayan memang banyak. Ketika kita membaca ladang sudah menguning, waktunya menuai. Musim penuayan. Itu adalah tema-tema yang suka dipakai oleh gereja-gereja karismatik. Musim penuayan besar. Apa yang kita pahami tentang penuayan? Banyak orang memahaminya itu sebagai berkat, sebagai kelimpahan materi, bisnis akan berhasil, usaha-usaha akan diberkati, dan kemudian keuntungan akan berlipat. Kenapa? Karena ini adalah masa penuayan. Saya ingat sekali waktu, sebelum masuk ke milenium baru, menjelang pergantian tahun 1999 ke tahun 2000, ada yang menubuatkan, ini adalah penuayan besar, tahun di mana yang belum punya pacar akan punya pacar. Jadi semua yang jomblo begitu senang sekali berdebar-debar, new world order, di mana semua yang jomblo akan dapat pacar di milenium baru. Bapak-Ibang dikasih hitungan, apa yang kita pahami tentang tuwayan? Tuwayan di sini, kita harus perhatikan, tuwayan di sini artinya pekerjaan. Ada banyak pekerjaan, ada banyak hal yang harus dikerjakan. Yus datang ke dunia ini, mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba, dan taat melakukan pekerjaan Bapak. Pekerjaan Bapak di ayat 35 dikatakan, dia berkeliling semua kota dan desa, yang mengajar dalam rumah ibadat, memberitakan injil kerajaan surga, melenyapkan penyakit dan kelemahan. Pekerjaan banyak sekali. Yesus seorang diri mengerjakan semua itu. Dan dia melihat orang banyak, begitu haus, begitu rindu, dan datang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Kalau kita baca bagaimana Matius menggambarkan pelayanan Yesus, kita bisa membayangkan betapa lelahnya Yesus setiap hari ini. Karena ada begitu banyak orang. Dan Yesus melihat mereka di ayat 36 dikatakan, hatinya tergerak oleh belas kasihan, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Dan kemudian Yesus mengatakan, tuayan memang banyak. Ada banyak pekerjaan. Kenapa ada banyak pekerjaan? Karena yang seharusnya bekerja, tidak mengerjakannya. Sebelum Yesus datang, alim ulama Israel, pemuka-pemuka agama, mereka harusnya melakukan pekerjaan Tuhan, tapi mereka tidak mengerjakannya. Sehingga akibatnya, orang banyak, seperti domba yang tidak bergembala, terlantar. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mau mengutip ayat ini, tuayan memang banyak. Itu sebenarnya adalah teguran keras kepada kita yang mengatakan diri sebagai anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan. Dan Yesus mengatakan tuayan memang banyak. Pekerjaan banyak sekali. Ada banyak yang harus dikerjakan, tapi pekerjaannya sedikit sekali. Dan Yesus bilang, minta kepada Tuhan yang mempunyai tuayan. Minta kepada Tuhan yang mempunyai pekerjaan. Supaya dia mengirim pekerja-pekerja untuk pekerjaan itu. Banyak orang merindukan mendengar firman Tuhan. Banyak orang merindukan memuji menyembah Tuhan. Banyak orang merindukan persekutuan. Dengan saudara seiman. Tetapi banyak orang juga yang tidak mendapat pemahaman yang benar tentang bergereja, tentang bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu dengan saudara seiman seperti apa. Dan itu artinya, Bagi kita hamba-hamba Tuhan. Bagi kita anak-anak Tuhan. Ada banyak pekerjaan. Hari-hari ini, Bapak ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Hari-hari ini adalah hari di mana tuayannya banyak. Pekerjaannya banyak. Yang harus dikerjakan banyak. Tapi yang mengerjakannya sedikit. Bapak ibu yang dikasih Tuhan. Kalau selama ini kita berpikir, Yang mengerjakan pekerjaan Tuhan, Yang mengerjakan pekerjaan gereja, Hanya orang yang punya posisi dalam arti, Oh dia pendeta, Oh dia full timer, Dia yang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Saya, Saya penonton, Saya pengunjung. Bapak ibu yang dikasih Tuhan. Karena itulah Yesus bilang, Tuaian banyak. Pekerjaan banyak. Karena banyak orang tidak paham Tentang kehidupannya sebagai orang percaya. Tugasnya sebagai orang percaya. Sebagai orang Kristen. Kita disebut Kristen. Artinya kita adalah Kristus kecil. Jemaat mula-mula mendapat sebutan Kristen. Karena artinya Kristen adalah little Christ. Mereka mendapat sebutan seperti itu, Karena hidup mereka. Mencerminkan Kristus. Dan ibu tahu, Kalau kita baca sejarah di kisah para rasul, Bagaimana gereja dimulai, Jemaat mula-mula berkembang. Bukan dari satu dua orang. Tapi dari semua orang percaya, Yang tersebar ke seluruh dunia. Dan terjadilah revival yang luar biasa. Sampai melanda dunia hari ini. Kalau hari-hari ini, Kita kekurangan tenaga. Pak Pendeta gak bisa kunjungan ke semua tempat. Terbatas sekali. Kita perlu bertanya. Apakah kita mau bekerja bagi Tuhan? Untuk apa kita datang ke gereja? Apakah kita bergereja itu artinya kita dilayani? Apakah kita bergereja itu artinya kita hanya menonton? Menyaksikan, mendengarkan, memirsa. Atau apa? Tuhan sedang bertanya, Bapak Ibu, Siapa yang mau bekerja bagi Tuhan? Tuayan banyak sekali. Pekerjaan banyak sekali. Ada banyak orang yang perlu dihiburkan. Kenapa? Karena kehilangan pekerjaan. Dirumahkan. Unpaid leave. Dirumahkan tanpa gaji. Sedangkan cicilan belum lunas. Dan macam-macam. Ada banyak orang yang ketakutan, kekhawatiran, akan sakit penyakit. Ada banyak yang butuh penghiburan. Ada yang butuh pelayanan. Ada yang putus asa. Ada yang mulai gak percaya sama Tuhan. Pekerjaan banyak. Tapi siapa yang mau mengerjakannya? Nah itu Tuhan bertanya. Tuayan memang banyak. Bekerja sedikit. Siapa yang mau bekerja bagi Tuhan? Lalu pekerjaan apa? Saya sering mengatakan di gereja. Ketika orang datang ke gereja, pengen pelayanan. Lalu ketika dikata, oke ayo pelayanan. Ternyata yang dipahami dari pelayanan adalah pekerjaan-pekerjaan seputar ibadah fisik di dalam gereja. Menjadi penerima tamu aser. Artinya dandan cantik, pakaian terbaik, lipstick yang baru, wangi. Kalau asernya gak wangi, jemaatnya akan kabur. Jadi asernya harus wangi dan segar dan fresh gitu ya. Dandan di salon sebelum datang jadi aser. Itu melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu adalah melayani pekerjaan yang ada gengsinya. Kalau cuma di depan pintu ya, di depan pintu itu mungkin level pertama gitu. PDP, pelayanan depan pintu. Nanti kalau udah lebih naik lagi, PDM, pelayanan depan mimbar gitu kan. Jadi singer, jadi butterfly. Seperti merek mesin jahit. Jadi singer, jadi pemusik. Wah itu lebih bergensi karena terlihat. Dan singer pemusik harus menampilkan yang terbaik. Itu adalah pelayanan kepada Tuhan. Pelayanan lebih keren lagi kalau udah bisa berkotbah, menyampaikan firman Tuhan. Dan menjadi populer, menjadi terkenal. Menjadi hambanya yang diurapi Tuhan. Itu pelayanan. Pekerjaan-pekerjaan yang seputar di dalam gereja. Kalau kita pahami pelayanan seperti itu, maka hari-hari ini kita kehilangan pekerjaan semuanya. Pekerjaan bagi Tuhan. Bukan sekedar bekerja di dalam lingkungan seputaran ibadah fisik. Bekerja bagi Tuhan adalah mengerjakan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Yesus bekerja bagi Tuhan. Bekerja bagi Bapak. Dia mengerjakan pekerjaan Bapak. Apa yang dia lakukan? Dia mengajar memang. Dia membuat mujizat. Dia memberitakan injil. Melayapkan segala penyakit dan kelemahan. Tapi apa yang dia lakukan? Dia berkeliling ke semua kota dan desa. Dia menemui orang-orang. Orang-orang yang seperti apa? Kita perlu belajar dari teladan Yesus tentang mengerjakan pekerjaan Bapak. Tentang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Mengerjakan pekerjaan Tuhan adalah melayani domba-domba yang terlantar dan terhilang. Yesus mengatakan ada begitu banyak domba yang terlantar dan terhilang. Mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Di Matius Pasal 10 ketika Yesus memutus murid-murid pergi berdua-dua. Yesus mengatakan di Matius 10 ayat 6. Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Mengerjakan pekerjaan Tuhan adalah melayani domba-domba yang terlantar dan terhilang. Domba-domba yang terlantar dan terhilang artinya mereka yang tidak punya akses kepada kasih karunia Allah. Mereka yang tidak punya akses kepada kasih Allah. Mereka yang tidak punya akses kepada pelayanan oleh karena kondisi mereka. Mbak Bibi yang dikasih itu. Saya sering dikritik karena saya bilang kita tempatnya orang-orang brengsek. Pak, saya jangan terlalu banyak gunakan kata brengsek dong, terganggu saya. Kata itu kasar katanya. Tapi saya sangat marah ketika mendengar suatu cerita. Ada orang yang ditolak masuk gereja karena dia punya masalah. Saya tidak bisa terima. Gereja macam apa itu menolak orang berdosa datang ke gerejanya? Kalau orang berdosa tidak bisa masuk gereja, lalu siapa yang bisa masuk gereja? Orang suci. Siapa yang suci? Kalau gereja adalah tempat orang-orang suci, saya pun tidak bisa masuk ke gereja. Karena itu pekerjaan kita Bapak Ibu adalah melayani domba-domba yang terlantar dan terhilang. Mereka yang ditolak di dunia ini. Karena terlalu miskin ditolak. Tidak terlalu jelek ditolak. Karena aneh ditolak. Dan begitu banyak alasan lain yang membuat orang-orang ditolak. Dan mereka lah yang menjadi sasaran pekerjaan kita Bapak Ibu. Domba-domba yang terlantar dan terhilang dari Israel. Pekerjaannya banyak. Kenapa pekerjaan itu banyak? Karena ada begitu banyak yang terlantar dan terhilang. Tapi begitu sedikit yang mau mencari mereka dan melayani mereka. Karena untuk mencari yang terhilang itu susah. Dan karena itu Yesus mengajak kita untuk mengerjakannya. Pekerjaan yang terlalu gampang dilakukan nilainya lebih rendah dari pekerjaan yang susah dilakukan. Kalau difficulty levelnya, level kesulitannya itu semakin tinggi maka kita tahu kita sedang mengerjakan sesuatu yang berharga. Kalau kita mau melayani Tuhan, tapi mau melakukan yang semua orang bisa lakukan. Mungkin kita bukan melayani Tuhan, tapi melayani diri kita sendiri. Ada banyak hal yang harus berubah dalam soal pelayanan kita. Tapi sebenarnya ini adalah saatnya untuk kita kembali kepada esensinya. Melayani Tuhan itu apa yang kita lakukan? Melayani Tuhan kata Yesus adalah ketika kita mencari domba-domba yang terlantar dan terhilang. Dan kemudian kita mau menolong mereka. Yesus mengatakan, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahhirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Perhatikan ini baik-baik. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Pelayanan kita, Bapak Ibu, adalah memberitakan kerajaan surga sudah dekat. Pelayanan kita bukan memberitakan label gereja kita. Pelayanan kita bukan memberitakan doktrin sinode kita. Pelayanan kita adalah memberitakan kerajaan surga yang sudah dekat. Pelayanan kita bahkan bukan memberitakan agama, tapi memberitakan kerajaan surga. Artinya apa kerajaan surga sudah dekat? Artinya manusia itu fana. Hidup di dunia ini fana. Kita bisa dapatkan segala macam di dunia ini. Tapi segala macam di dunia ini akan berakhir pada waktunya. Mati dan hidup ada di tangan Tuhan. Tapi implementasinya, aplikasinya bukan dengan hidup sembrono. Aplikasinya adalah dengan hidup sesuai dengan tujuan Tuhan yang memberikan hidup kepadamu. Tuhan memberikan hidup kepada kita. Dan meminta kita untuk sadar kerajaan surga sudah dekat. Hidup yang di dunia ini fana. Karena itu jangan mencintai dunia ini. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Artinya kita pergi dan memberitakan pada orang-orang di dunia ini bahwa dunia ini akan lenyap. Tapi setelah dunia dan hidup ini lenyap, ada hidup baru di dalam Kristus. Dalam kekekalan bersama dengan Bapak di surga. Karena itu beritakanlah nilai yang melampaui kehidupan di dunia ini. Beritakanlah sesuatu yang tidak akan habis setelah kehidupan ini habis. Beritakan kepada semua orang bahwa kerajaan surga akan datang. Bahwa hidup di bumi ini akan berakhir. Kalau kita mencintai dunia ini, kita mencintai bumi ini, kita akan lenyap bersama dengan bumi ini. Tapi kalau kita mencintai Tuhan, kita akan bersama-sama dengan Tuhan dalam kekekalanan. Itu berita yang pertama. Kalau sambil memberitakan itu, pekerjaan kita adalah sembuhkan orang yang sakit. Kalau ketemu orang yang sakit, apa yang kita lakukan? Layani dia. Oleh kuasa bilur-bilur Yesus yang sakit, disembuhkan. Ada yang mengatakan, nah itu kan sudah tidak terjadi lagi mujizat seperti itu. Selama kita percaya kepada Tuhan yang hidup, kita harus percaya bahwa mujizat seperti itu masih bisa terjadi. Tapi kita memang bukan dukun. Dan itu bagaimana kita melayani orang yang sakit? Dengan melayani dalam arti yang sebenarnya. Ketika kita memberi waktu kita, memberi telinga kita untuk mendengarkan. Ketika kita memberi waktu kita untuk menemani, itu adalah pelayanan. Ketika kita mendoakan dengan sungguh-sungguh, itulah melayani. Yesus mengatakan, bangkitkanlah orang mati. Kemangkitan fisik mungkin mujizat yang terlalu beyond logika kita. Tapi saya melihat, saya pernah bertemu dengan orang-orang yang hidup bernafas, tapi sebenarnya sudah mati. Semangat hidupnya sudah mati. Oleh karena persoalan-persoalan dalam hidup ini. Ada orang-orang yang hidup tapi mati. Dan kita yang mau bekerja bagi Tuhan, kita harus pergi dan membangkitkan orang-orang yang mati. Bagaimana membangkitkan orang-orang yang mati dan memberikan hidup kita supaya mereka bisa kembali hidup melalui hidup kita. Kalau ada orang yang tidak bisa nafas, pertolongan pertamanya adalah memberikan nafas pada orang itu. Kalau ada yang kehilangan semangat hidup, kita bagikan hidup kita untuk semangatnya bisa bangkit lagi. Membagikan hidup, itu adalah bagian penting, bagian besar dari pelayanan kita, pekerjaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu, pekerjaan Tuhan bukan hanya di seputaran mimbar, seputaran podium di gereja. Pekerjaan Tuhan adalah membagi hidup kita dengan orang-orang yang sakit, orang-orang yang mati. Membagi hidup, Bapak Ibu, itu enggak mudah. Tapi seorang hamba Tuhan harus bisa membagi hidupnya. Hamba Tuhan yang enggak membagi hidupnya, bukan hamba Tuhan. Kalau dia bisa kotbah dengan luar biasa, begitu memukau, viewernya jutaan. Tapi hidupnya enggak dibagikan, itu bukan hamba Tuhan. Itu hanya orang yang pintar berkotbah. Kalau dia bisa memuji dengan begitu luar biasa, orang-orang kagum dengan suaranya, tapi hidupnya enggak dibagikan, dia bukan melayani Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta. Kusta itu adalah penyakit yang dianggap sebagai kutukan, karena dosa di jaman Yesus. Apa yang Yesus lakukan ketika bertemu orang kusta, dia jama orang yang kusta. Dia menajiskan dirinya, menurut hukum Taurat. Tapi yang terjadi ketika dia jama orang yang kena kusta, orang yang kusta itu dipulihkan. Hari-hari ini di dunia ini ada banyak orang yang untouch oleh dunia. Dunia bilang, jangan sentuh orang kayak gitu, jangan urus orang kayak gitu, jangan terlibat dengan orang-orang kayak gitu. Tapi pekerjaan Tuhan adalah justru menyentuh orang-orang yang seperti itu. Tahirkanlah orang-orang kusta, kata Yesus. Jamahlah mereka yang tidak terjama. Sentuhlah mereka yang tidak boleh disentuh. Bagaimana kita menjama mereka, menyentuh mereka? Dengan kasih dan kuasa Allah. Dan yang terjadi bukan kita yang jadi najis, tapi mereka yang akan dipulihkan. Usirlah setan-setan. Setan itu real. Sama dengan heaven is so real, the devil is also very real. Aplikasinya apa setan itu real? Jadi kita takut setan. Bukan begitu. Karena ada malaikat, ada setan. Pekerjaan kita adalah menunjukkan pada dunia yang fana ini. Bahwa Allah berkuasa atas kuasa-kuasa yang lain. Tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa Yesus. Kristus seperti apa yang disembah dan dilayani. Kalau kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tuhan mengatakan kuasa-kuasa Tuhan akan menyertai kita. Dan ayat 8 ini penting sekali. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Pekerjaan Tuhan yang kita kerjakan. Dengar baik. Semua pekerjaan Tuhan yang kita kerjakan. Itu cuma-cuma. Orang Melayu bilang percuma. Kerjakanlah dengan percuma. Karena kita menerima dengan percuma. Kerjakanlah dengan gratis. Karena kita menerimanya dengan gratis. Wow, haleluya. Jadi berarti amat Tuhan gak boleh dapet pekarong Pak. Banyak orang akan berdem kalau kayak gitu. Aduh gimana nih dengar khutbah seperti ini. Kalau kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Itu pekerjaannya siap. Kita diupah oleh pemberi kerja. Begitu kan. Kalau kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Maka kita akan diupah oleh Tuhan. Yang memberikan pekerjaan itu kepada kita. Dan Yesus mengatakan. Semua yang kita lepaskan. Kita kehilangan karena dia. Kita akan dapatkan kembali. Seratus kali lipat. Dan hidup yang kekal. Oleh karena itu. Ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan. Orientasi kita gak boleh materi. Ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan. Orientasi kita gak boleh. Sesuatu yang manusiawi dan duniawi. Ukuran keberhasilan seorang hamba Tuhan. Bukanlah pada hartanya. Ukuran keberhasilan seorang hamba Tuhan. Wow. Dia udah luar biasa ya. Hamba Tuhan itu. Sekarang dia udah bawa mobil. Mobil sendiri. Bukan mobil bekas. Mobil baru. Bermerek. Mobil mewah. Wow. Itu hamba Tuhan yang lebih. Semakin hamba Tuhan itu besar. Maka semakin mewah mobilnya. Itu adalah cara mengukur yang. Bodoh sekali. Kalau bukan gila. Kenapa? Karena pekerjaan Tuhan gak bisa diukur dengan hal-hal duniawi. Pekerjaan dunia diukur dengan hal-hal duniawi. Semakin bonafit perusahaannya semakin mentereng fasilitasnya. Tapi kalau pekerjaan Tuhan diukurnya dengan semakin mentereng spiritualitasnya. Dan spiritualitas yang diteladankan Yesus adalah penderitaan. Penderitaan yang mengerikan. Paulus meneladaninya. Paulus mengatakan. Manusia lahirnya kami semakin merosot. Tapi manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Secara fisik gak ada bagus-bagusnya Paulus. Dulu pernah ada hamba Tuhan yang bilang. Kita gak boleh mengikuti kesalahannya Paulus. Kenapa? Karena dia miskin. Melalui Tuhan. Hamba Tuhan yang sangat tersesat. Mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena justru ukuran keberhasilan kita sebagai hamba Kristus Yesus adalah. Seberapa kita semakin menyerupai Kristus dalam spiritualitas kita. Haleluya. Kalau dengar seperti ini. Mungkin banyak orang akan pergi. Gak mau jadi Kristen lagi. Ya memang. Jangan jadi Kristen kalau tidak mau jadi seperti Kristus. Bukankah demikian? Karena itu. Apa yang telah kamu peroleh dengan cuma-cuma. Berikanlah pula dengan cuma-cuma. Hidup saya. Saya terima. Karena kasih karunia Allah. Karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada saya. Itu diberikannya dengan cuma-cuma kepada saya. Karena itu saya bagikan hidup saya tanpa menghitung balasannya dalam dunia ini. Ketika kita berbuat baik sama orang. Kita maunya ya gak usah lah dibalas gitu. Tapi diingat ajalah gitu. Bapak-Ibu tahu berapa banyak orang yang ingat kebaikan yang pernah diterimanya ketika masa susahnya. Gak banyak. Tapi kalau kita terganggu dengan itu. Itu artinya kita masih mau dapat reward dari apa yang kita dapatkan dengan cuma-cuma dari Tuhan. Karena itu ketika kita membagi hidup kita. Bagikanlah dengan cuma-cuma. Ketika kita membagi waktu kita. Bagikanlah dengan cuma-cuma. Ketika kita membagikan energi kita. Bagikanlah dengan cuma-cuma. Kenapa? Tuhan yang akan memberikan upah kepada kita. Bukan orang-orang yang kita layani itu. Yang memberi upah kepada kita. Itu firman Tuhan. Seperti itu. Bapak-Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi bagaimana? Tuhan sedang memanggil. Maukah engkau bekerja bagiku? Apa yang kau pahami tentang bergerja? Apa yang kau pahami tentang mengikuti Tuhan? Apa yang kau pahami tentang melayani Tuhan? Hari ini saya mau mengganggu dengan keras. Apakah kita berpikir bergerja itu adalah datang duduk diam dengar kotban. Ujian penyembahan lalu pulang. Kasih persembahan lalu pulang. Bergerja. Lebih dari itu. Karena Yesus mengatakan. Pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarkanlah. Kepada mereka semua yang aku ajarkan padamu. Yesus bicara begitu kepada murid-murid. Bergerja, Bapak Ibu. Adalah menghidupi ajaran dan teladan Yesus. Bergerja adalah kita hidup seperti Kristus hidup. Kalau kita beribadah dengan segenap hati, kita akan bertemu dengan Tuhan dalam ibadah kita. Kalau dulu kita hanya bisa ke gereja dan dengar pujian penyembahan, durasi tertentu. Sekarang sepanjang hari kita mau pujian penyembahan pun bisa. Kalau hati kita terpaut pada Tuhan. Dulu kita pikir pelayanan hanya kalau jadi dapat giliran aser, kita pelayanan. Sekarang setiap hari kita bisa melayani jiwa-jiwa. Tuhan sedang memanggil, maukah engkau bekerja bagiku. Tuayan banyak sekali, pekerjanya gak ada. Pekerjaannya banyak sekali, tapi gak banyak yang mau mengerjakannya. Bagaimana engkau mengidentifikasi dirimu? Apakah engkau termasuk banyak orang yang gak mau mengerjakan itu? Atau mau mengajukan diri aku aja? Kadang-kadang di rumah kalau udah capek gitu ya. Yang paling bisa membuat sesak itu adalah kalau ke dapur. Lihat piring belum dicuci, gelas belum dicuci, menumpuk seperti itu. Oh rasanya sesak. Kalau apa yang dilakukan? Misalnya suami teriak istrinya, Mah, mana nih? Masa ini belum dicuci? Istri teriak suami, ini kok belum dicuci? Lalu teriak anak, panggil anak gitu. Apakah kayak gitu? Kalau itu yang dilakukan, akan perang setiap hari. Tapi orang yang mengerti, bahwa memang ini terjadi karena semua lagi capek. Ketika melihat, dia akan mulai mengerjakannya. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau firman ini datang kepadamu, dan berdengung di telingamu. Berdengung atau berdenging ya kalau telingamu. Berdenging di telingamu. Tuayan memang banyak. Responnya bagaimana? Oh iya tuh, anak-anak teologi gak kerjakan pekerjaannya. Bukan begitu respon yang Tuhan mau. Responnya adalah, oh iya Tuhan. Saya, saya mau kerjakan bagian saya. Kenapa? Karena Tuhan tidak mengatakan kita untuk pergi ke gereja. Tuhan mengatakan kita untuk menjadi gereja. Tuhan tidak memanggil kita untuk pergi ke gereja. Tuhan memanggil kita untuk menjadi gerejanya. Pengharapan bagi dunia ini. Dunia dalam kegelapan. Dalam keputus asaan. Orang-orang yang terlantar terhilang. Ini bukan bicara tentang orang miskin saja. Ada banyak orang yang punya banyak uang, tapi terhilang. Lalu hamba-hamba Tuhan bilang, kesempatan kita beritakan kepada mereka supaya mereka berikan persembahannya ke gereja. Kalau seperti itu, jangan lakukan. Kenapa? Karena motivasimu bukan kerajaan surga. Motivasimu adalah uangnya dari orang-orang kaya itu. Saya mengatakan ini bukan, bilang, jangan lain orang kaya karena uangnya banyak. Bukan. Dan saya menemukan, Bapak Ibu, ini mengganggu lagi. Ada banyak orang berduit, ada banyak orang kaya. yang ditelantarkan oleh gembala-gembala. Kok bisa? Ya, karena gembala-gembala itu sebenarnya tidak melayani mereka, tapi hanya melayani uang mereka. Itu juga penelantaran. Orang-orang kaya, kalau engkau pergi ke gereja dan menemukan bahwa ternyata, engkau dilayani karena uangmu, tinggalkan gereja itu. Dia tidak melayani engkau, dia melayani uangmu. Haleluya. Haleluya. Tuhan mengatakan, lihat, ladang sudah menguning. Siapa yang mau pergi mengerjakan pekerjaan di ladang. Bekerja di ladang itu panas-panasan. Bekerja di ladang itu gak bisa berharap rambutnya tetap rapi. Menguap semua pometnya kalau bekerja di ladang. Kalau pakai bedak, bedaknya luntur semua. Gak bisa menikur-pedikur kalau bekerja di ladang. Gak bisa pakai baju desainer terkenal kalau bekerja di ladang. Kena lumpur, kena kotor. Kulit yang halus akan jadi kasar. Kenapa? Karena ada serangga yang gigit. Tuhan memanggil kita. Menjadi gerejanya. Pergi kepada yang terlantar dan terhilang. Mengerjakan pekerjaannya Tuhan. Pekerjaannya Tuhan. Meneruskan firman minggu yang lalu. Inilah amanat Tuhan bagi kita. Ladang sudah menguning. Tuayan memang banyak. Pekerjaan memang banyak. Saya mau mengerjakannya. Dan saya mau Bapak Ibu mengerjakannya bersama dengan saya. Kita gak bisa berkumpul di tempat ibadah. Tapi kita bisa jadi gereja Tuhan di lingkungan kita masing-masing. Kita bisa menjadi gereja Tuhan di tempat di mana Tuhan tempatkan kita dalam hidup ini. Kita bisa menjadi pekerja Tuhan di tempat di mana Tuhan tempatkan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapak di surga. Bapak di surga. Menterikanlah firman yang telah disampaikan tadi Tuhan. Bersetia kami yang mendengarnya. Menerima panggilan darimu Tuhan. Untuk mengerjakan pekerjaan baik yang Tuhan percayakan bagi kami masing-masing. Dan ketika kami bergerak dan bekerja. Rauh Kudus menolong kami. Rauh Kudus menguatkan kami. Kuasa dan kasih-Mu nyata melalui kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Tolonglah hambamu ini Tuhan. Kami lemah dan kurang dan begitu tidak berdaya. Tapi kami bersyukur. Tuhan yang memanggil kami akan memampukan kami menjadi gereja-Mu di tengah dunia yang gelap ini. Dalam nama Yesus. Semua kita yang percaya katakan. Amin. Terima kasih telah menonton.